Penyidik Direktora Tindak Pidana Umum Abus Polri terus mendalami kasus dugaan penistaan agama terkait penyebutan surat Al-Maidah yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Sejak dilaporkan kasus ini, penyidik sudah memeriksa 8 saksi. Para saksi itu berasal dari PNS di Pemprov DKI Jakarta, Lura Setempat, dan Warga Sekitar. Penyidik masih menunggu hasil uji laboratorium forensik video pidato Ahok tersebut. Nantinya video hasil forensik itu akan dibandingkan dengan video yang diambil Pemprov DKI Jakarta dengan video potongan yang beredat di media sosial. Nanti akan kita putarkan kembali kepada saksi-saksi yang lihat apakah itu ada persesuaian baru itu nanti kita akan pemihakkan kepada ahli tafsir, ahli bahasa Indonesia, ahli, hukum, pidana. 27 September lalu, dalam kunjungan kerja, Gubernur Ahok Kepulauan Seribu Dirinya sempat berdialog dengan masyarakat setempat. Dalam dialog tersebut, ia mengeluarkan kata-kata yang dianggap melecehkan isi salah satu ayat Al-Quran. Ahok dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Oktabari melaporkan untuk NET.